Intro Film diawali dengan diperlihatkannya seorang mahasiswi kedokteran bernama Jane Ia tinggal dengan neneknya yang sakit-sakitan Dan adiknya yang suka pulang pagi Karena khawatir, setiap malam ia berulang kali mengecek kondisi neneknya di kamar Mengecek keamanan rumah dan menghubungi adiknya yang suka pulang pagi Hal itulah yang membuat Jane cemas setiap harinya Hingga ia mengalami kesulitan untuk tidur atau insomnia Tiap kali Jane tidak bisa tidur, ia akan terus belajar hingga jam 2 pagi Lalu ketika jam 3 pagi, Jane harus membeli bahan yang ia gunakan untuk berjualan makanan Suatu ketika, Jane mendapatkan surat tentang keterlambatan biaya pinjaman rumah Sebesar 728.000 baht atau sekitar 324 juta rupiah Ia lantas bercerita kepada Profesor Nica dan berniat untuk mengundurkan diri dari kampus kedokteran Tetapi karena Profesor Nica tidak ingin kehilangan salah satu mahasiswi terbaiknya Ia pun minta Jane menghubungi sebuah perusahaan farmasi Jerman bernama Wilmer Yang saat itu sedang mencari sukarelawan untuk eksperimen dalam pembuatan obat baru Singkat cerita, Jane akhirnya menerima tawaran itu Dan bertemu dengan direktur perusahaan Wilmer yang bernama Hans Miller Hans menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan sebuah eksperimen bernama The Deep Yang terdiri dari 3 level Dalam eksperimen ini, para sukarelawan diminta untuk tidak tidur selama beberapa hari Agar mereka bisa menghasilkan suatu hormon bernama Kratonin Jane pun memutuskan untuk mengikuti Deep level 1 Dengan bayaran 100.000 baht atau sekitar 44 juta rupiah Setelah memasang chip yang digunakan untuk mengambil kreatin yang dihasilkan Dr. Hans meminta Jane untuk memakai jam tangan yang berfungsi untuk mengukur detak jantung Serta menghitung jumlah kreatin yang dihasilkan Jika jumlah kreatin yang dihasilkan sudah mencapai angka 100 Maka tugas Jane sudah selesai dan ia akan mendapatkan uangnya Dr. Hans juga mengatakan kepada Jane untuk tidak tidur Karena jika ia tertidur lebih dari 60 detik maka Jane akan mati Saat Jane sedang belajar, Jane kembali memeriksa neneknya Namunnya terkejut karena neneknya sudah terbaring di lantai dan tak bergerak sedikit pun Alhamdulillahnya, sang nenek baik-baik saja Dan ia hanya mencari gigi palsunya yang jatuh di bawah tempat tidur Meskipun neneknya suka ngeprank Jane sangat menyayanginya karena hanya neneknya dan June yang ia miliki Tak lama kemudian June pulang diantar oleh seorang pria Jane pun memarahi June karena tak membalas chat WA-nya Dan pulang terlalu malam Keesokan harinya, saat di sekolah Tiba-tiba, Win datang dan mengetahui bahwa Jane mengikuti eksperimen DEEP Win adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program DEEP Karena dirinya adalah orang yang lebih suka bermain dengan temannya hingga larut Selain Win, seorang mahasiswa selebgram bernama Jane juga mengikuti eksperimen DEEP Lalu selain mereka, ada satu pria gamer bernama Beach yang sangat terobsesi dengan Jane Mereka berempat mengikuti DEEP karena memiliki jam tidur yang sedikit Dan terjiur dengan uang yang ditawarkan Kemudian, mereka memutuskan untuk bertukar WA Agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain Mereka berempat menghabiskan waktu dengan cara melakukan aktivitas seharian Hingga pada hari ketiga, mereka pun berhasil menyelesaikan eksperimen tersebut dan mendapatkan uangnya Mereka lalu menggunakan uang itu untuk pergi ke salon, membeli PS5, dan lain-lain Jane juga membelikan June HP baru untuk menggantikan HP-nya yang pecah dan melunasi sebagian hutangnya Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam eksperimen tersebut Mereka pun membuat sebuah grup chat untuk saling mengabari Dan bertekad menyelesaikan semua level yang ada pada DEEP Beberapa hari kemudian, mereka kembali menemui Dr. Hans Dan berniat untuk melakukan eksperimen level 2 Dr. Hans mengatakan di level 2 ini, mereka diminta untuk tidak tidur selama 5 hari Namun karena bayarannya mencapai 500 ribu baht, mereka pun menyetujuinya Singkat cerita, di hari ketiga, Win mulai merasakan pusing yang sangat hebat Bahkan ia memukul temannya karena mendengar suara-suara yang membuatnya terganggu Di sisi lain, Jane juga sering marah-marah kepada adiknya Bahkan ia sempat berhalusinasi kalau neneknya meninggal Saat mereka semua sedang berkumpul, Jane sempat melihat jam milik Win telah menghasilkan kuratin yang lebih banyak Ia pun sadar bahwa mereka harus lebih banyak melakukan aktivitas agar kuratinnya cepat terkumpul Mereka pun memutuskan untuk melakukan pesta di rumah Peach Untuk memastikan mereka semua tidak tertidur, Win pun mencampurkan stimulus ke dalam minuman mereka Agar mereka semua tetap terjaga Meskipun awalnya June menolak karena berbahaya, tapi ia tetap meminumnya agar dapat bertahan hidup Mereka pun melanjutkan aktivitas dengan berjoget Di sini, Jane yang sudah kehilangan akal sehatnya mulai mendekati Win dan menciumnya Di sisi lain, Jane yang sedang berada di toilet tak sengaja mendengar suara-suara aneh dari kamar Peach Setelah sampai di sana, betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa Peach selama ini telah membuntutinya Hal itu membuatnya takut dan tak sadarkan diri Menyadari bahwa Chin sedang diambang kematian, Win dan Jane segera melakukan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa Chin Hingga akhirnya mereka dapat membuat Chin hidup kembali Lalu setelah kejadian tersebut, mereka berempas segera menemui Dr. Hans Dan memutuskan untuk tidak mengikuti eksperimen selanjutnya Hans mencoba meyakinkan mereka bahwa jika mereka mengikuti eksperimen tahap 3 Hans akan memberikan mereka bayaran sebesar 1 juta baht Namun karena mereka tak ingin kehilangan nyawa, mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkannya Di sekolah, Peach mencoba meminta maaf kepada Chin Dan mengatakan kalau ia melakukan itu untuk memberikan support kepada Chin Namun karena Chin sudah terlanjur marah, ia pun meninggalkan Peach begitu saja Sementara itu, Jane mulai mendapatkan masalah baru karena akhir-akhir ini ia jarang belajar Sehingga membuat nilainya menurun Merasa kesal, Jane bahkan meminta Win untuk menjahuinya Karena ia ingin fokus belajar, tak punya waktu untuk hal yang tidak penting seperti pacaran Saat Jane hendak pulang, Jane melihat orang-orang berkerumun Dan ternyata ada orang lain yang kehilangan nyawa karena gagal dalam eksperimen di Malamnya, saat sedang mengecek neneknya, ia sangat terkejut Karena neneknya sudah dalam kondisi tak sadarkan diri Jane pun segera membawa neneknya ke rumah sakit Di sana, Jun juga datang dan memberikan sejumlah uang untuk membiayai operasi neneknya Jane sempat bingung, dari mana Jun mendapatkan uang itu? Tapi begitu ia melihat logo perusahaan di amplop itu, Jane pun langsung memarahi Jun Dan memintanya untuk tidak mengikuti eksperimen berbahaya itu lagi Di sisi lain, saat Win pulang ke rumah, ia terkejut karena ayahnya membuang semua buku milik ibunya Win juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya Setelah sampai di rumah, Jane terkejut karena adiknya tidak berada di rumah Ia pun pergi ke perusahaan Wilmer dan mencoba menghentikan eksperimen yang dilakukan adiknya Namun sayangnya, Jun sudah terlanjur dipasang microchip untuk eksperimen level 3 Jane pun marah dan mengancam untuk melaporkannya ke polisi Tetapi dokter Hans mengancam, tidak akan melepaskan chip di leher adiknya Jika Jane dan teman-temannya tidak mengikuti eksperimen itu Dengan terpaksa, Jane pun mencoba meminta teman-temannya untuk menyelamatkan nyawa adiknya Tetapi Jean dan Peach menolaknya, karena mereka tidak mau mengorbankan nyawa mereka Meski begitu, mereka berdua tampaknya tak bisa meninggalkan Jane begitu saja Karena Jane juga adalah teman mereka Sehingga mereka pun memutuskan untuk menemani Jane dalam melakukan eksperimen level 3 Karena mereka tahu kalau eksperimen level 3 sangat sulit untuk dilakukan Jane pun meminta bantuan Profesor Nica untuk membantu mereka tetap berjaga Hingga eksperimen itu berakhir Profesor Nica memberikan sebuah cairan agar mereka tetap terjaga dan tidak mudah mengantuk Ia juga meminta Jane untuk menghubunginya jika sesuatu terjadi Awalnya mereka semua dapat melewati 5 hari dengan tenang Namun pada hari ke-6, mereka semua mulai merasakan kantuk yang sangat berat Sehingga membuat mereka semua berhalusinasi Lalu saat mereka tersadar, mereka tiba-tiba marah dan saling menyalahkan satu sama lain Hingga membuat wind dan pitch baku hantam Jane pun segera menghubungi Profesor Nica Namun karena Profesor Nica tidak kunjung datang Ia pun segera pergi ke ruangan Profesor Nica Namun sesampainya di sana, betapa terkejutnya Jane Karena ternyata dalang dari eksperimen ini adalah Profesor Nica Saat Profesor Nica memergokinya, Jane pun segera berlari ke teman-temannya Namun saat mencoba menelpon polisi, sinyal yang ada pada ponsel mereka tiba-tiba menghilang Dan semua pintu juga terkunci Memasuki hari ke-7, mereka semua terlihat menggila Bahkan Jane menghancurkan seluruh kamera CCTV yang terpasang di ruangan itu Lalu beberapa saat kemudian, wind yang saat itu terduduk lemas Tiba-tiba saja mulai kehilangan kesadaran hingga akhirnya ia pun tewas Profesor Nica yang melihat hal itu, segera membawa wind dari ruangan itu Namun saat ia mengambil microchip milik wind, entah mengapa Tiba-tiba saja wind kembali hidup dan ia berhasil menyerang Profesor Nica Ternyata setelah Jane menghancurkan semua CCTV itu Mereka menemukan sebuah cairan yang dapat memberikan efek serangan jantung sementara Lalu memberikannya kepada wind, agar mereka semua dapat melepaskan microchip yang ada dalam tubuh mereka Ternyata alasan Profesor Nica melakukan itu adalah untuk menyelamatkan kekasihnya Yang telah mengalami mati otak selama bertahun-tahun Saat itu kekasihnya bernama Jane melakukan eksperimen berhari-hari Hingga ia kurang tidur dan tanpa sadar ia mengompat dari gedung Berbagai cara telah dilakukan oleh Profesor Nica untuk membuat Jane sadar dari komanya Ia bahkan menggunakan dirinya sendiri untuk eksperimen deep Tetapi karena keratonin yang dihasilkan masih kurang Ia pun terpaksa mencari relawan dan membayarnya dengan harga mahal Agar Jane dapat tersadar kembali Saat Jane dan kawan-kawan mulai lengah Profesor Nica menyuntikkan obat bius kepada Jane Hingga ia tak sadarkan diri Melihat hal itu, Jane dan Fitz berusaha menghentikan Profesor Nica Namun karena ia harus memberontak, Jane pun memukulnya dengan sebuah keyboard Sementara itu, June dan Win berusaha membangunkan Jane Tetapi karena obat bius itu terlalu kuat, Jane pun mulai berhenti bernafas June yang tak terima dengan kenyataan itu pun mencoba memukul-mukul kakaknya Dan tanpa mereka semua sadari, Jane pun kembali sadar Setelah kejadian tersebut, Profesor Nica akhirnya ditangkap oleh polisi Para relawan yang mengikuti eksperimen itu juga gagal mendapatkan uang yang mereka inginkan Namun di sisi lain, mereka akhirnya sadar tentang arti dari sebuah kehidupan Serta menjalani kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan Daripada tidur untuk selamanya, mereka pun memutuskan untuk tidur dengan teratur Dan film pun berakhir Oke, sampai disini dulu perjumpaan kita hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Bye-bye